Playboy dari Nanking Jelit 3. Dua orang tua di atas terkejut. Mereka melihat pemuda itu sudah meloncat ke dalam sumur, berseru dan berjungkir balik di bawah. Dan ketika dua orang tua di atas tertegun dan Fang. Fang sudah mendaratkan kakinya di bawah maka pemuda ini bergerak ke kiri kanan dan tikus-tikus di situ menjelat berhamburan. Bedebah kalian. Ketarat. Hayo pergi dan jangan ganggu gadis ini. Engeng tertegun. Gadis ini terkejut melihat masuknya Fang Fang, terbelalak. Tapi ketika pemuda itu menendangi semua tikus-tikus yang ada di situ dan mereka mencicip berhamburan maka tikus-tikus yang memang takut terhadap pemuda ini sudah berlarian dan tiba-tiba menghindar, membuat Engeng tersenyum. Fang Fang, terima kasih. Kau telah menolongku. Ah pemuda ini tertawa, mengusap keringatnya. Untuk apa berterima kasih, Engeng? Aku hanya melakukan apa yang aku suka. Dan aku tak suka kekejaman subomu itu. Tapi kau telah kusiksa, kusakiti. Hektometer, hanya sebuah kesalahpahaman saja, Engeng. Aku tahu maksudmu dan sudahlah yang lewat biarlah lewat. Hayo, kau naik ke atas dan mari kulontar Fang Fang tiba-tiba tertawa, tikus-tikus sudah menyingkir semua dan pemuda itu mengangkat si gadis, melontar ke atas. Dan ketika Engeng berjungkir balik dan berseru keras maka Fang Fang menyusul dan sekejap kemudian dua muda-mudi ini telah kembali berada di luar sumur. Nah, Fang Fang mendahului. Kau jangan lagi marah-marah kepada mundmu, lociampuwe. Engeng sebenarnya hanya main-main saja kepadaku dan tidak bersungguh-sungguh. Haha seng suhu tiba-tiba tertawa bergelak. Lihat muridku ini, Lin-lin begitu pengasih dan penyayang. Dia mirip aku. Hektometer seng nenek merah mukanya, semburat. Kau memang jago dan perayu wanita, cingbok. Tak aneh kalau muridmu juga mirip kau. Haha, bukan begitu. Watak dasar manusia berbeda-beda. Kalau tak memiliki persamaan dasar watak ini tak mungkin aku dapat mengajari muridku seperti aku. Sudahlah, kau tak perlu marah lagi, Lin-lin muridku benar dan muridmu itu rupanya hanya main-main saja. Tidak, dia harus minta maaf seng nenek membalik, menegur muridnya. Kau harus minta maaf, Engeng. Betapapun kulihat perbuatanmu keterlaluan. Hayo, ucapkan maaf dan juga kepada si Dewa Matukeranjang ini. Engeng, si gadis cantik gugup dan semburat. Dia merasa malu namun subonya sudah menghardik, dia takut. Dan ketika gadis itu meminta maaf namun Fang Fang tertawa menolaknya maka si Dewa Matukeranjang juga terkekeh menahan pundaknya. Sudahlah, subomu terlalu keras, anak baik. Muridku tak apa-apa dan aku sendiri juga tak sakit hati. Kalian berdua rukun-rukunlah saja dan biar kami kembali lagi kakek itu terbahak, menyambar lengan si nenek dan berseri-serilah Fang Fang. Pemuda ini melihat muka yang bersemu dadu dari si gadis, kebetulan melirik ke arahnya dan sikap Engeng kini lain. Gadis itu telah membuktikan kebesaran jiwa si pemuda, wataknya yang pengalah dan melindungi dirinya. Sebab kalau tidak tentu subonya itu akan lebih marah lagi kepadanya. Dan ketika subonya mendengus namun berkelebat mengikuti si Dewa Matukeranjang maka tak ada halangan lagi bagi Fang Fang untuk mendekati dan diterima gadis itu. Haha, mereka orang-orang tua sungguh akur. Airh, kita harus malu kalau tak bisa mencontoh mereka, Engeng. Ayolah kita berdamai dan maafkan kalau aku kurang ajar. Hektometer Engeng memerah. Kau sebenarnya memang kurang ajar, Fang Fang. Tapi harus kuakui bahwa kau baik. Sudahlah, aku berterima kasih padamu karena untuk kesekian kalinya lagi kau menolongku. Kau tak marah. Kalau marah tentu kau sudah ku serang. Haha, terima kasih dan Fang Fang yang hari itu dapat berbaik dengan Engeng. Angeng akhirnya bergembira dan mengajak gadis ini berputar-putar di gunung, memperlihatkan keindahan-keindahan alam di mana tempat-tempat yang mempesona segera ditunjukkan pemuda itu. Dan karena Engeng melihat bahwa murid si Dewa Matukeranjang ini memang baik dan harus diakuinya tampan maka sehari kemudian gadis ini merasa suka dan tertarik, tak dapat disangkal bahwa diam-diam tawa dan senyum pemuda itu mulai menggetarkannya. Subonya yang tinggal di atas gunung agak membuat gadis siri merasa heran. Maklumlah, dia tak tahu apa saja yang dikerjakan Subonya itu bersama si Dewa Matukeranjang. Namun ketika beberapa hari lewat dengan cepat dan Fang Fang sudah mulai menyatakan cintanya pada Engeng, secara berani namun memikat tiba-tiba saja di atas gunung terjadi geger. Apa yang mengejutkan? Siapa yang membuat geger? Bukan lain akibat perbuatan si Dewa Matukeranjang tan cimbok ini. Minus 0 Dewi 0 Hari itu, genap minggu ketiga nenek cantik ditundukan si Dewa Matukeranjang maka di lain tempat Fang Fang juga siap menundukan Engeng. Pemuda ini sedang gemetar menyatakan cintanya. Baru untuk pertama itu Fang Fang menggigil di depan seorang gadis, menjatuhkan diri berlutut dan memeluk kaki pujaannya. Dan ketika Engeng terkejut dan gemetar memandang pemuda ini dengan muka merah. Pada maka Fang Fang mengulang lagi pernyataannya dengan sumpah. Demi Dewa Tayang Agung. Aku menyatakan cintaku, Engeng. Aku tak main-main dan sungguh serius. Aku jatuh cinta padamu, aku mencintaimu. Kau terimalah aku bukan sebagai sahabat melainkan sebagai kekasihmu. Aku akan melamarmu lewat suhu. Engeng menggigil, tak dapat menjawab. Bagaimana, Engeng? Kau dapat menerimanya? Gadis ini tiba-tiba terisak, meloncat pergi. Fang Fang, aku, aku tak tahu. Bicaralah kepada Subo. Eh Fang Fang terkejut, bangkit berdiri. Bertanya kepada Subomu. Menyatakan cinta pada Subomu. Gila, kau tidak waras, Engeng. Aku tidak mencintai Subomu melainkan kau. Ah, berhenti dan jangan tolak aku. Fang Fang berkelebat, kakinya sudah bergerak mengejar gadis itu dan Fang Fang menangkap lengan si Nona. Lalu ketika sang gadis berseru tertahan dan tertarik berhenti maka pemuda ini sudah meloncat ke depan dan berdiri pucat. Engeng, aku mencintaimu. Aku akan milamarmu. Kau jawablah maka kau tak akan kuganggu lagi. Bukankah kau menerima cintaku? Bukankah kau suka dan tak menolak cintaku? Jawablah, jawablah, Engeng. Baru setelah itu aku akan bicara dengan Subomu untuk melamarmu. Engeng tiba-tiba geli. Sikap Fang Fang yang demikian cemas dan gelisah sungguh berbeda benar dengan ketika pemuda itu pertama kali jumpa dengannya. Pemuda ini tampak ketakutan dan pucat. Maka tertawa dan melepaskan dirinya lagi tiba-tiba gadis ini melompat mundur, membuat Fang Fang tertekun. Fang Fang, bagaimana kau ini? Kenapa demikian pucat dan gemetar? Bukankah sudah ku beritahu agar kau bicara? Dengan Subomu? Nah, pergi dulu ke sana, Fang Fang. Baru setelah itu temui aku. Tapi aku mencintaimu, bukan mencinta Subomu. Aku ingin jawabannya dulu, Engeng. Karena tak mungkin Subomu dapat memberikan jawaban kalau kau tak lebih dulu menyatakan menerima atau menolak. Kenapa begitu bodoh? Kau sudah tahu jawabannya, Fang Fang. Tak usah ku tegaskan lagi kecuali kau bodoh dan pandir. Apa? Aku tak mau bicara, ih dan Engeng yang melompat membalikan tubuh tiba-tiba meninggalkan Fang Fang dan membuat pemuda itu terkejut, untuk kedua kalinya lagi dibuat bingung. Tapi Fang Fang berseri gembira. Engeng tak marah dan dia teringat kata-kata suhunya bahwa kalau seorang gadis tak marah atau memaki-maki seorang pria yang menyatakan cintanya maka hal itu berarti si gadis menerima. Sifat wanita yang pemalu tak memungkinkan wanita harus berterus terang? Itulah tandanya. Maka begitu tertawa dan melompat jauh tiba-tiba Fang Fang terbang dan menyambar gadis ini lagi. Engeng, tunggu. Kalau begitu, ah apakah ini tanda kau menerimanya? Haha, aku bodoh, Engeng. Aku pandir. Betul kata-katamu itu. Tapi sekarang aku mengerti. Haha, maaf dan berikan aku sepotong kenangan untuk pelampias bahagia ini Engeng sudah tertangkap, langsung dipeluk dan disambar pemuda itu. Dan ketika Engeng terkejut tapi tidak meronta atau melepaskan diri, maka Fang Fang menunduk dan sudah mencium bibir yang setengah terbuka itu, terbelalak atau setengah kaget oleh sikapnya itu. UPH. Fang Fang terlampau buru-buru. Pemuda ini coba menyalurkan hasrat bahagianya tapi keliru, bukan mencium. Tapi menggigit. Dan ketika Engeng tentu saja kesakitan dan naik darah tiba-tiba gadis itu membentak dan melepaskan diri, langsung menggaplok. Fang Fang, kau kurang ajar. Kau, ah, plak-plak dan Fang Fang yang terpelanting oleh tamparan itu tiba-tiba melihat kekasihnya menerjang marah, kaki dan tangan bergerak ke sana kemari dan mendaratlah berbagai tendangan ketubuh pemuda ini. Fang Fang berteriak-teriak tapi menyadari kesalahannya, tidak mengelak atau menghindar kecuali cepat mengerahkan sinkangnya, bertahan. Dan ketika gadis itu berhenti dan terseduh-seduh, kecewa dan marah kepadanya cepat-cepat pemuda ini menjatuhkan diri berlutut, mengibah. Eng-eng, aku salah. Aku, ah, aku bodoh. Selamanya belum pernah mencium gadis dan baru kau inilah yang kucium. Maaf, moi-moi, dinda. Kau tampar dan pukulah aku lagi kalau kurang. Eng-eng tertegun. Mendengar bahwa Fang Fang belum pernah berciuman dan baru dia itulah yang dicium tiba-tiba hati gadis ini dingin kembali. Kalau begitu memang tak apa. Yang belum pernah berciuman memang selamanya akan kikuk dan kaku, bahkan salah-salah berbuat salah seperti tadi, mencium malah menggigit. Dan karena Fang Fang sudah membuktikan itu dan entah kenapa hati gadis ini tiba-tiba gerang mendadak eng-eng tersenyum dan menghentikan tangisnya. Kau benar-benar masin perjaka. Kau, kau tak pernah berciuman dengan gadis lain? Air pemuda ini melompat bangun. Selamanya aku belum pernah berhubungan dengan wanita, eng-eng. Aku masih perjaka, jejaka ting-ting. Kau kira apa dan kenapa bertanya seperti itu? Aku, HMM, aku ragu. Kau adalah murid si Dewa Matukeranjang. Gurumu pasti mengajarimu banyak merayu wanita dan bermain cinta. Haha Fang Fang tertawa bergelak. Kau salah, eng-eng. Meskipun guruku adalah si Dewa Matukeranjang tapi guruku tak pernah mengajariku yang tidak-tidak. Suhuku itu orang baik, tak pernah dia mengajari aku untuk merayu wanita atau main-main dengan mereka. Hektometer, sungguh. Adakah aku bohong? Tiumanku tadi membuktikannya, eng-eng. Aku masih bodoh dan harus banyak belajar denganmu. Maaf, sekarang ku perbaiki dan jangan kau marah. Fang Fang meraih pinggang gadis ini, sudah mendapat angin karena si gadis tak marah lagi. Senyum dan sikap gadis itu segera ditangkap Fang Fang sebagai pertanda yang baik. Dan karena seluk-beluk wanita sudah sering didengarnya dari suhunya meskipun belum banyak praktek maka sebuah ciuman lembut telah mendarat dan hinggap di bibir gadis baju hijau ini, lembut dan mesra karena dengan cepat Fang Fang telah mulai belajar. Pemuda itu tahu bahwa kesalahannya tadi tak boleh diulang. Maka begitu si nona dipeluk dan dicium mesra tiba-tiba eng-eng yang sebenarnya memang suka dan tidak membenci pemuda ini menjadi lemah dan lu mulai dipelukan murid si dewa Matuk keranjang itu, mengeluh dan memejamkan Matuk karena dengan lembut dan halus Fang Fang menyatakan cintanya. Dan begitu Fang Fang melanjutkan ciumannya hingga sang gadis merintih dan mengerang nikmat maka keduanya menjadi mabok dan tidak melihat berkelebatnya sesosok bayangan yang tahu-tahu ada di es itu. Heh, mana Dewa Matuk keranjang si perayu wanita itu? Siapa di antara kalian yang menjadi muridnya? Eng-eng dan Fang Fang kaget. Mereka tersentak dan otomatis melepaskan diri. Eng-eng sampai merah padam. Karena di waktu bercuman tiba-tiba saja seseorang datang mengganggu, melihat perbuatannya. Dan ketika gadis itu tertegun dan marah tapi juga malu maka seorang nenek telah berdiri di es itu dengan Matuk bersinar-sinar. Kalian pasangan baru? Baru memadu cinta. Hektometer, asyik, anak-anak muda. Tapi tunjukkan padaku di mana si Dewa Matuk keranjang itu. Dan siapa muridnya? Aku, Fang Fang tiba-tiba maju, muka pun merah bagai udang direbus. Kau siapa, nenek sialan? Bagaimana datang-datang mengganggu orang muda? Dewa Matuk keranjang adalah guruku, aku muridnya. Sebutkan keperluanmu dan kenapa kau mencari guruku. Kau muridnya benar. Bagus, kalau begitu harus mampus dan si nenek yang langsung berkelebat dan menghantam ke depan tiba-tiba sudah menusuk dahi Fang Fang, cepat dan ganas. Dan Fang Fang tentu saja terkejut. Tapi karena dia sudah bersiap dan cepat mengelak dan menggerakkan tangannya maka pemuda ini menangkis. Duh! Fang Fang mencelat. Pemuda ini terlempar dan terbanting bergulingan, kaget berteriak tertahan karena dia tak menyangka dasyatnya pukulan itu. Tadi pemuda ini hanya mengerahkan setengah bagian tenaganya, tak tahu masih kalah kuat dan terlempar serta terbanting mencelat. Dan ketika Fang Fang berteriak tertahan dan bergulingan melompat bangun maka seng nenek sudah membentak dan berkelebat mengejarnya, melepas pukulan-pukulan cepat dan tamparan atau sodokan bertubi-tubi menghajar pemuda ini. Fang Fang terpekik dan dipaksa mengelaksana sini, dua tamparan masih kalah cepat dikelit dan terpelantinglah pemuda itu oleh serangan si nenek. Namun ketika pemuda ini terdesak dan engeng tentu saja tak tinggal diam tiba-tiba gadis itu berseru mencabut pedangnya dan menerjang. Nenek siluman, kau datang-datang seperti kambing kebakaran jenggot. Keparat, terimalah seranganku dan jangan ganggu pemuda itu. Si nenek mendengus. Dia melihat serangan itu namun dam saja, tidak berkelit atau mengelak. Tapi ketika pedang sudah menyambar tinggal sejengkal dan nenek ini mencetikan kuku jarinya maka pedang di tangan engeng terpental dan gadis itu mencelat bergulingan. Kering. Engeng kaget bukan main. Dalam segebrakan ini saja diatau bahwa si nenek kiranya lihai. Pantas mereka tak mengetahui kedatangannya dan tahu-tahu muncul seperti iblis. Dan ketika gadis itu bergulingan meloncat bangun sementara Fang Fang di sana berseru agar dirinya tak usah dibantu maka Fang Fang sudah menghadapi nenek itu sementara si nenek menggeram-geram memaki pemuda ini. Persis gurunya. Airh, calon matuk keranjang yang baru. Hektometer, ku bunuh kau, anak muda. Ku penggal kepalamu nanti untuk ku tunjukkan pada gurumu. Fang Fang berteriak menghwantam. Pemuda ini akhirnya menjadi marah karena si nenek benar-benar berniat membunuhnya. Pukulan-pukulannya tak kenal ampun dan ganas. Namun karena Fang Fang bukanlah pemuda biasa karena dia adalah murid si Dewa Matuk Keranjang maka si nenek tertegun juga ketika pemuda itu mulai dapat menahan pukulan-pukulannya, mulai menambah tenaga karena hanya dengan setengah bagian saja Fang Fang merasa tak sanggup menghadapi si nenek. Nenek ini terlalu lihai dan dua kali tamparannya tadi membuat bajunya hangus, bukan main. Dan karena nenek itu rupanya ahli tenaga yang keng atau panas di mana setiap pukulan-pukulannya yang menyambar selalu. Mengeluarkan hawa panas maka Fang Fang mainkan ilmu es silat yang kokoh dengan sinkang atau tenaga sakti dingin. Keparat, boleh juga nenek itu terbelalak. Ini imbian kun, silat kapas dingin, anak muda? Gurumu juga mengajarimu silat ini? Hektometer, rupanya sudah dipersiapkan. Jahanam tengik, tan cimbok itu tak dapat diampuni. Fang Fang bertahan. Memang dia mengeluarkan imbian kun untuk menghadapi serangan-serangan panas lawan, bersilat dengan baik dan kokoh. Tangkisan-tangkisannya selalu menolak tenaga lawan tapi si nenek menggeram, menambah tenaganya dan berkelebatan lebih cepat. Ilmu meringankan tubuh yang tinggi diperlihatkan nenek itu, menyambar bagai walet menari-nari. Dan karena Fang Fang bertempur setengah hati karena ia tak tahu apa maksud dan tujuan nenek ini maka Fang Fang terdesak ketika lawan menekan dan menambah tenaganya. Duh! Fang Fang terpental. Bahu kirinya kena pukul namun pemuda ini tak sampai terbanting, tanda dia bertahan dengan baik dan sinkangnya rupanya cukup menghadapi lawan. Tapi ketika si nenek Mi Lengking dan Fang Fang melihat si nenek menghilang dengan cepat tiba-tiba kepala dan dadanya kena pukulan lagi. Duk plak! Fang Fang kewalahan. Dia masih saja bersikap mempertahankan diri dan belum banyak membalas. Pemuda ini tak tahu siapa nenek itu dan kenapa marah-marah mencari suhunya, karena suhunya dikenalnya tak punya musuh dan selama ini hidup tenteram di atas gunung. Jadi aneh kalau tiba-tiba datang nenek ini yang memarah-marah memaki gurunya, bersikap keras dan telengas kepadanya. Dan ketika Fang Fang terhuyung maju mundur sementara si nenek kian beringas dan ganas menurunkan pukulan-pukulannya maka. Eng-eng yang khawatir dan pucat menonton jalannya pertandingan tiba-tiba melihat Fang Fang kembali menerima sebuah pukulan, kali ini jatuh terjengkang. Airh! Awas, Fang Fang! Sebaiknya aku bantu kau. Tidak, jangan pemuda ini melompat bangun, dapat bergulingan baik. Aku tak apa-apa, eng-eng. Lihat nenek ini tak dapat membunuhku. Benar saja, si nenek memekik marah. Pukulannya tadi seharusnya dapat merobohkan pemuda itu. Kepala Fang Fang dihantam keras dan seharusnya pecah. Jangankan kepala manusia, kepala kerbau pun akan pecah terkena pukulan tadi. Maka melihat pemuda itu tak apa-apa dan masih dapat melompat bangun maka si nenek membentak dan tiba-tiba rambutnya terurai panjang. Tar-tar! Pipi Fang Fang terlecut. Pemuda itu kaget ketika dua sinar hitam menyambar matanya, cepat dan luar biasa dan dia menunduk. Tapi ketika sinar itu mengikuti dan ternyata ini adalah dua rambut panjang yang dapat bergerak seperti ular. Tiba-tiba Fang Fang tak dapat menghindar ketika pipinya disambar, terlecut dan pedas serta tiba-tiba robek. Fang Fang tersentak karena dua helai rambut tadi melebih kawat-kawat baja, menyambar dan kini ratusan rambut-rambut hitam itu menyerang dirinya. Dan ketika Fang Fang tertegun dan sibuk maju mundur maka pundaknya kena sambar dan pecah kulitnya. Fang Fang ngengeng tak tahan lagi. Gadis ini melihat dua luka di tubuh kekasihnya, maju berkelebat dan pedang pun bergerak menusuk nenek itu. Tapi ketika segumpal rambut hitam menyambar ke kiri dan pedang di tangan gadis ini tertangkis tiba-tiba engeng menjeret karena telapaknya pecah berdarah. Pergi kau, jangan bantu pemuda ini pelaktar. Engeng mengeluh. Si nenek menemdangnya dan dia pun terlempar, hanya didorong saja tapi sudah cukup membuat dia terguling-guling. Dan ketika nenek itu mendesak dan menghadapi Fang Fang lagi maka pemuda ini pucat melihat permainan rambut yang lihai. Plak-plak. Fang Fang terhuyung. Dia menangkis segumpal rambut yang menyambar perutnya, tergetar dan tetap merasa pedih. Rambut-rambut itu seperti senjata-senjata tajam yang tak dapat dihalau, dapat menjadi keras namun dapat pula menjadi lunak. Demikian lunak dan lemasnya hingga mampu membelit untuk akhirnya melecut bagai ular. Dan ketika Fang Fang terdesak sementara engeng di sana bingung tak dapat membantu, karena telapaknya pecah dan berdarah maka Fang Fang menyuruh agar dia naik ke atas. Beritahu suhu, seorang nenek gila datang. Hektometer, bagus si nenek malah bersinar-sinar. Panggil kemari si tua sitan itu, bocah. Bilang bahwa Sin Mausini, Dewi Rambut Sakti, datang menagih jiwa. Engeng terkejut. Dia terbelalak mendengar nama si nenek itu, kiranya Sin Mausini, nenek sakti yang sudah lama menghilang sejak 20 tahun yang lampau. Seorang nenek gagah tapi telengas, bengis dan kejam terhadap lawan dan entah bagaimana tiba-tiba bermusuhan dengan si Dewa Matukeranjang, guru Fang Fang ini. Tapi melihat bahwa Fang Fang terdesak hebat dan pemuda itu berjungkir balik menyambar pedang kekasihnya maka Fang Fang berseru agar engeng cepat ke atas gunung. Jangan khawatir, aku masih dapat bertahan. Pedang buku pinjam dulu Fang Fang mengerahkan ginkangnya, berkelebatan mengimbangi lawan dan si nenek melengking. Setelah pedang di tangan tiba-tiba murid si Matukeranjang itu. Lebih hebat, membungkus dirinya dengan rapat dan rambut pun tertolak berkali-kali. Tentu saja membuat nenek ini marah dan kedua tangan pun kini maju membantu dengan pukulan-pukulan jarak jauh, pukulan sinkang yang berhawa panas itu. Dan ketika Fang Fang sibuk karena dia dipaksa untuk membagi perhatiannya, ya ke rambut maupun pukulan-pukulan itu akhirnya pemuda ini lagi-lagi terdesak. Plak kering. Fang Fang terpental. Kali ini si nenek menyerang gencar dengan rambut dan pukulan-pukulannya itu, rambut pecah menjadi puluhan banyaknya dan Fang Fang seakan dikeroyok dari segala penjuru, hal yang membuat pemuda itu sibuk luar biasa karena harus membungkus dirinya lebih rapat lagi. Pedang diputar seperti kitiran dan hujan pun tak dapat masuk, gaya pertahanan yang memang bagus namun sayangnya tak mungkin diimbangi dengan penyerangan, karena Fang Fang melulu bertahan. Dan ketika kejadian itu menguras tenaga pemuda ini karena si nenek menyerang bertubi-tubi akhirnya Fang Fang terhuyung-huyung dan terdesak hebat, kedudoran. Cepat, panggil suhu, eng-eng. Naik ke atas. Eng-eng tak dapat berbuat lain. Akhirnya dia terisak dan berkelebat pergi, memutar tubuh dan si nenek pun tertawa aneh. Nenek ini menggerakkan tangannya dan eng-eng terjungkal, roboh oleh sebuah pukulan jarak jauh. Dan ketika gadis itu melompat bangun dan agak terhuyung, napasnya sesak, maka si nenek berkata, Betul, cepat, bocah. Beritahu si tua bangka itu bahwa sin mau sini datang menagih jiwa. Atau muridnya ini kubunuh dan kau terlambat. Tidak, kalau kau membunuhnya aku akan mengadu jiwa dan si nenek yang terkekeh mendengar ini tiba-tiba disambut bentakan Fang Fang yang tiba-tiba keluar dari gulungan. Pedangnya, membalas dan si nenek menangkis. Rambut kembali menjeletar dan Fang Fang dipaksa masuk, membungkus dirinya lagi dengan putaran pedangnya itu. Dan ketika eng-eng di sana menangis dan sudah berkelebat ke atas maka gadis ini mendaki cepat dan ingin menolong Fang Fang. Tapi apa yang dilihat? Gadis ini tertegun. Subonya, yang berhari-hari ini tinggal di puncak dan diam-diam membuat di akhiran kenapa subonya itu begitu kerasan ternyata sedang bercumbu dengan si Dewa Matukeranjang itu. Subonya dipangku dan Dewa Matukeranjang itu tertawa-tawa menimang subonya. Bukan main. Dua orang tua itu, kakek-kakek dan nenek-nenek ternyata sedang berciuman dan memadu kasih seperti dirinya dengan Fang Fang tadi. Persis anak muda. Dan ketika gadis ini terkejut dan menghentikan langkah, otomatis merah pada maka Dewa Matukeranjang mendengar gerakannya dan cepat berkelebat turun, melepas nenek itu. Ada orang. Si nenek terkejut. Dia mengenakan bajunya dengan tergesa-gesa, tadi dibuka dan diciumi Dewa Matukeranjang. Lucu, kakek dan nenek-nenek ini masih bersemangat muda. Namun ketika nenek itu berjungkir balik dan meloncat turun, menyusul Dewa Matukeranjang maka dilihatnya muridnya sudah di situ, berlutut sambil menangis. Ampun, maaf, Subo. Teocu datang mengganggu ada apa nenek ini marah, membentak. Kau mengintai. Orang-orang tua? Tidak. Tidak eng-eng cepat terseduh. Teocu, Teocu datang untuk memberitahu, Subo. Bahwa, bahwa seseorang datang mencari lociam puatan cimbok ini, mau membunuh Fang Fang. Apa sih Dewa Matukeranjang terkejut? Seseorang datang mencari aku? Siapa? Sin mau sini, lociam puat. Marah-marah dan mendesak Fang Fang di sana. Tanda petik. Mut Dewa Matukeranjang lenyap. Kakek ini sudah berkelebat ketika omongan eng-eng belum habis. Dia mengeluarkan seruan tertahan dan nenek di sampingnya mendeli. Tiba-tiba warna terbakar membayang di wajah nenek ini. Dan ketika eng-eng juga terkejut karena belum habis omongannya si Dewa Matukeranjang itu sudah berkelebat lenyap maka Subonya membentak pendek dan sudah menarik tangannya itu. Kita lihat Seng Subo sudah berseru marah, lenyap dan turun gunung pula. Dan ketika eng-eng mengikuti dan jatuh bangun di seret Subonya itu maka di sana di bawah gunung Fang Fang sudah hampir di ujung maut. Pemuda ini, seperti diketahui, masih merasa ragu dan kurang sungguh-sungguh menghadapi lawan. Dia tak tahu apakah nenek ini pantas dibunuh atau tidak, karena dia tak tahu benar apa yang menjadikan nenek itu marah besar, karena si nenek berkali-kali mengumpat dan memaki gurunya, menyebut-nyebut gurunya sebagai laki-laki tak bertanggung jawab dan sepantasnya digantung, atau dicekik, begitu makian nenek itu berkali-kali. Dan karena pemuda ini bertempur setengah hati padahal lawan benar-benar hendak membunuhnya, maka Fang Fang terkejut ketika segumpal rambut tiba-tiba membelit lehernya, begitu cepat. Hai ingat, Fang Fang salah bertindak. Pemuda ini terkejut ketika tahu-tahu tujuh gumpal rambut pecah menyambar dari atas ke bawah, ditangkis tapi yang satu masih sempat masuk, nyelonong dan membelit lehernya itu. Dan karena Fang Fang terkejut dan tentu saja tersentak kaget, melihatnya wadi. Ujung tanduk maka pemuda itu membentak dan menggelembungkan lehernya, bermaksud memutus rambut namun si nenek terkekeh. Rambut yang tadi kaku mendadak ke lunak, molor dan mengikuti gelembung lehernya itu, jadi tentu saja tak dapat diputus. Dan ketika Fang Fang terkejut karena hal ini berarti bahaya maka si nenek menggerakkan tangan kirinya dan sebuah tamparan mendarat di pelipis. Des! Fang Fang terpelanting. Dia berteriak dan bergulingan meloncat bangun, membacok rambut namun pedangnya tiba-tiba dililit rambut yang lain. Enam gumpal rambut Fang lain itu telah bergerak susul-menyusul dan tergubatlah pemuda ini seperti harimau terperangkap. Nenek itu terkekeh-kekeh dan Fang Fang pucat. Lehernya nyaris tak dapat dibuat bernapas karena seluruh bagiannya tercekik. Fang Fang coba menendang namun tangan kanan nenek itu menyambut. Dan ketika pemuda ini terbanting dan kaget mengeluh tertahan maka saat itulah nenek ini mengeluarkan sesuatu dan dua sinar merah menyambar mata pemuda ini. Hei hei, kau mampus, bocah. Setelah itu aku akan memenggalmu dan kepalamuku serahkan pada gurumu. Wir-wir. Fang Fang tak dapat mengelak. Sikapnya yang terlalu mengalah dan setengah hati membuat pemuda ini celaka sendiri. Si nenek tak segan-segan membunuh dan benar-benar telengas, tak mau memberi ampun. Namun ketika dua sinar merah itu menyambar mata pemuda ini dan Fang Fang menyambutnya tak berkedip, satu sikap gagah yang membuat si nenek kagum mendadak bayangan si Dewa Matukeranjang berkelebat dan muncul menampar dua sinar merah ini, yang ternyata dua batang jarum yang dililit rambut. Ho Amei, kau terlalu pelak-pelak. Nenek itu terkejut. Dewa Matukeranjang berkelebat dan sudah menyampok dua batang jarum itu, mengebutnya dan jarum pun tertolak menyambar matnya senin diri. Dan ketika nenek itu berseru keras dan terpaksa melepaskan Fang Fang, mengebut runtuh jarum-jarumnya sendiri maka Dewa Matukeranjang berkerut kening memandangnya, sudah menyambar dan membebaskan muridnya sendiri. Kau membuat tonar. Kau mau membunuh muridku nenek itu tertegun. Dua pasang matu bentrok di udara. Saling sambar dan tak berkedip. Tapi ketika matu si kakek melembut dan lunak memandangnya tiba-tiba nenek ini terisak dan menangis terseduh-seduh, teringat bahwa dengan pandang matu seperti itulah dulu-dulu dia ini dibelai dan diusap si Dewa Matukeranjang. Cingbok, kau, kau laki-laki tak bertanggung jawab. Kau meninggalkan aku setelah menikmati sari maduku. Air, keparat kau, orang syaitan. Kau jahannam terkutuk. Hektometer, sabar. Tunggu dulu. Siapa meninggalkan siapa? Aku tak merasa meninggalkanmu, Hoame. Adalah kau sendiri yang tidak mendengar kata-kataku dan pergi begitu saja. Tapi kau tak mencegah. Kau sama saja membiarkan aku ah, sabar. Bagaimana aku mencegahmu? Watakmu keras. Hoame, dan kau biasanya suka menuruti kata hati sendiri. Waktu itu kau berlari pergi. Benar, tapi, ah, kau pandai bicara, cingbok. Kau selamanya pandai bicara. Sekarang bagaimana tanggung jawabmu dan apa yang akan kau lakukan? Hektometer, apa yang akan kulakukan? Tentu menyambutmu, Meime. Menyambut dengan manis karena kau adalah kekasihku. Si kakek tersenyum, mengembangkan kedua lengannya dan tiba-tiba melangkah maju. Dan ketika si nenek tertegur dan Fang Fang juga terbelalak melihat perbuatan gurunya itu maka Dewa Matukeranjang sudah memeluk dan mencium nenek ini. Aih, masih segar. Kau awet muda dan menggairahkan, Meime. Kau masih ayu dan mengagumkan, haha si kakek. Mencium, lembut dan mesra dan kecupan yang terdengar sungguh merangsang orang-orang muda. Fang Fang yang melihat itu tak ayal bergetar dan ingin meniru. Dia teringat engeng. Ah, begitu seharusnya orang mencium. Tapi ketika si nenek terisak dan membiarkan mulutnya dikecup mendadak bayangan eng-eng muncul bersama gurunya. Keparat, apa yang kau lakukan di sini, tua bangka? Nenek itu, Hoame, atau Meime nama kecilnya terkejut. Dia terlena sejenak oleh cuman si Dewa Matukeranjang ini, hanyut dan teringat masa-masa indah mereka berdua, ketika belasan tahun yang lalu mereka memadu cinta. Tapi begitu bentakan itu terdengar dan nenek Lin Lin atau yang sebenarnya bernama Chen Lin ini datang berkelebat mendadak muka nenek ini berubah dan cepat dia mendorong si Dewa Matukeranjang. Siapa dia? Dewa Matukeranjang tertegun. Dia lupa sejenak bahwa kekasihnya yang lain ada di situ. Nenek atau guru dari eng-eng ini sekarang memandangnya marah, melotot. Makalumlah, dia terlihat sedang mencium begitu lembut dan mesra seorang wanita lain. Pantangan besar bagi seorang wanita yang merasa kekasihnya sudah menjadi miliknya. Maka begitu kakek ini tertegun sementara nenek Meime bertanya siapa dia maka Lin Lin atau nenek ini berkelebat dengan muka merah matang. Aku BHI Kongciang, si tangan biru, Chen Lin, Dewa Matukeranjang ini adalah suamiku. Kau siapa datang-datang em in tak ciuman, tua bangka? Kau tidak melihat mukamu yang sudah keriput dan jelek itu? Airh, keparat. Kau pantas dibunuh, Wood dan nenek Chen Lin yang marah tak dapat menahan dirinya lagi tiba-tiba menerjang dan sudah mengayunkan lengannya itu, menghantam dan melepas pukulan BHI Kongciang dan Sin Mao Sin ni Meime terkejut. Dia sudah mendengar nama BHI Kongciang ini, wanita yang kabarnya hebat dan berkepandayan tinggi, yang sungguh tidak diduga tiba-tiba saja mengaku si Dewa Matukeranjang itu adalah suaminya, padahal Dewa Matukeranjang ini adalah kekasihnya dan dulu dua puyuh tahun yang lalu mereka bergelimang madun dan cinta. Maka begitu pukulan menyambar dan lawan langsung menunjukkan serangan ke ulu. Hati, satu serangan maut. Maka nenek ini membentak dan tiba-tiba saja kedua lengannya juga menyambut ke depan. Des! Dua wanita itu menjelat. Baik Mei Mei maupun Lin Lin sama-sama terpental ke atas. Mereka terpekik dan berjungkir balik melayang turun, sama-sama kaget karena dua tenaga mereka yang bertemu tadi imbang. Masing-masing tertolak dan merasa sesak dadanya. Dan ketika mereka melengking marah dan mendelik dengan muka terbakar tiba-tiba mereka berdua kembali bergerak dan kali ini si nenek Mei Mei membalas. Keparat, tak tahu malu. Suami orang diaku suami, rat dan segumpala rambut yang meledak serta menyambar ke depan tiba-tiba disambut tamparan si nenek dan BHI Kongci yang Chen Lin tak mau kalah. Des! Rambut terpental. Sekarang nenek Lin Lin menyambar maju dan sudah membalas, lawan dikejar dan dipukul bertubi-tubi. Pukulan sinar biru menyambar-nyambar bagai hujan, meledak dan tak mau kalah dengan rambut si Mei Mei. Dan ketika dua nenek itu sudah bergebrak sementara Fang Fang dan Eng Eng tertegur di sana maka Dewa Matukeranjang Tan Cimbok juga terlongong-longong dan bingung seperti orang mendapat musibah ganda. Hei, berhenti, Mei Mei. Berhenti, Lin Lin kalian jangan bertempur dan dengarkan aku. Namun, mana dua nenek itu memperhatikan kata-katanya. Mereka ini sama-sama marah karena masing-masing merasa sama-sama mempunyai hak atas diri si Matukeranjang itu. Tan Cimbok adalah milik mereka, yang lain harus dibunuh dan dilenyapkan. Maka begitu seruan itu diulang dua-tiga kali dan mereka semakin marah tiba-tiba keduanya melengking. Dan sudah sama-sama mengerahkan Ginkang, berkelebatan lenyap. Cimbok, tak usah berkawak-kawak. Kau bantu aku dan bunuh si Luman Kempot ini. Tidak si Mei Mei memekik. Kau bantu aku melenyapkan nenek keriput ini, Cimbok. Atau aku akan menganggapmu bahwa Ciumanmu tadi hanya pura-pura belaka. Keparat, kau tak malu menyebut-nyebut Ciuman itu? Heh, dia suamiku, nenek Kempot. Jangan kau bicara seenaknya atau ku hancurkan mulutmu itu. Hektometer, Dewa Matukeranjang adalah suamiku. Kami sudah menjalin cinta dan galang gulung dua puluhan tahun yang lalu. Tidak bisa. Akulah yang sudah menjadi kekasihnya sejak dua puluh tahun yang lalu. Eh, kau mengada-ada, sin mau sini. Kau mengaku aku dan tak tahu malu mencuri suami orang. Kaulah yang mencuri, Jahanam, Tartar dan keduanya yang sudah saling sambar menyambar dan memaki tak keruan. Akhirnya lenyap mengelilingi yang lain bagai serikatan haos mangsa, naik turun dengan amat cepatnya dan bayangan mereka itu tak tampak lagi. Yang kelihatan cuma pakaian mereka berdua, hitam dan ungu. Dan ketika pertandingan menjadi semakin sengit sementara engeng tampak khawatir memandang subonya maka gadis itu berkelebat dan memegang lengan fang-fang. Afang, bantu suboku. Nenek itu terlampau lihai. Aku cemas. Hektometer, bagaimana, ya? Di sini ada suhu, engmoy. Dan urusan mereka kebetulan menyangkut suhu. Seharusnya suhu yang bergerak dan aku tak dapat berbuat apa-apa. Kalau begitu ku tanya gurumu dan engeng yang berkelebat dan sudah menyambar lengan kakek itu bertanya, Gelisah, lociampua, apa yang akan kau lakukan? Kau tidak melakukan apa-apa dan diam saja? Tolong suboku, lociampua. Atau aku akan maju dan membantu suboku. Hektometer, nanti dulu. Tunggu kakek ini bingung, menoleh ke kiri kanan. Mereka sama-sama istriku, bocah. Jangan ikut campur dan diam saja. Tapi suboku menghadapi lawan lihai. Kau harus membantunya atau aku tak sabar untuk maju. Kau tak dapat berbuat apa-apa, kepandayanmu terlalu rendah. Tak peduli. Pokoknya aku harus bertindak, lociampua, kalau kau tidak maju membantu. Cepat, tolong suboku dan robohkan nenek itu. Mana bisa kakek ini milotot? Subomu atau nenek itu sama-sama kekasihku, bocah. Jangan bicara sembarangan saja dan pergi jauh-jauh. Lociampua tak mau bergerak. Baik, kalau begitu aku maju dan eng-eng yang berteriak dan mementak maju tiba-tiba sudah berkelebat dan mencabut pedangnya, menusuk si nenek dan Dewa Matukeranjang terkejut. Perbuatan gadis itu berbahaya dan dapat mencelakakan diri sendiri. Tapi karena eng-eng sudah bergerak dan pedang juga sudah menyambar ke depan maka apa yang dikhawatirkan kakek ini terjadi. Sin mau sini membentak dan tentu saja tidak membiarkan ujung pedang mengenai tubuhnya, rambut meledak dan terpelantinglah eng-eng ketika pedangnya terpental. Dan ketika gadis itu terguling-guling dan telapak tangannya lagi-lagi lecet berdarah maka Fang Fang berkelebat dan maju mencegah. Eng-eng, jangan. Biarkan suhu yang menyelesaikan urusan ini. Tidak. Suhumu diam saja, Fang Fang. Aku akan membantu suboku dan biar aku mampus. Wood gadis itu meloncat bangung, kembali menerjang dan omongan Fang Fang pun tak digubris. Dia menggerakkan pedangnya lagi dan nekat menyerang, tak peduli pada telapaknya yang berdarah. Namun karena gadis ini memang bukan tandingan sin mau sini dan nenek itu lagi-lagi melecutkan rambutnya maka eng-eng terjungkal ketika pergelangan tangannya luka tergores. Aduh gadis ini tak dapat memegang pedangnya lagi. Keparat jahanam kau, nenek siluman. Keparat tengik. Hektometer, tutup mulutmu. Maju sekali lagi dan kau mampus, bocah. Hayo kesini dan serang lagi. Eng-eng memaki-maki. Pergelangan tangannya yang berdarah membuat dia tak dapat memegang senjata. Rambut tadi terlalu liai dan melukai tangannya seperti pisau. Fang Fang cepat berlutut dan mengobati tangannya itu, terkejut. Dan ketika pertandingan berjalan lagi BHI, Kong Chiang Chen Li menyuruh muridnya tak usah maju, karena kepandayan gadis itu memang masih jauh di bawah mereka maka Fang Fang meloncat bangun untuk mendekati gurunya. Suhu, bagaimana ini? Kau diam saja tidak bergerak. Bantu mereka, Suhu. Cegah agar tidak saling bunuh. Hektometer, kau seng guru tiba-tiba berkedip aneh. Kalau kau sendiri mana yang akan kau bantu, Fang? Yang baru atau yang lama? Ah, aku tak tahu sepak terjangmu belasan tahun yang lalu, Suhu. Tapi kalau disuruh memilih maka yang akan ku bantu adalah yang paling ku cintai. Haha, dan kalau sama besarnya maksud Suhu? Kalau mereka sama-sama kau cintai? Ah, Suhu seperti itu? Ya, mereka sama-sama ku cintai, Fang. Dan terus terang aku tak membanding-bandingkan mereka, melebihkan yang satu mengurangi yang lain. Kalau begitu Suhu metuk ranjang. Haha, bukankah julukanku adalah si dewa metuk ranjang? Yang sini aku suka yang sana pun aku cinta, ah Fang. Yang sini atau sana sama saja bagiku. Nah, coba jawab bagaimana kalau itu kau? Fang Fang bingung. Repot. Kalau Suhu-nya sudah bicara seperti itu maka dia tak bisa berbuat apa-apa. Ah, lelaki memang begitu. Suhu-nya juga sering berkata bahwa laki-laki itu tak dapat dipegang melutnya. Artinya kalau berdekatan dengan wanita yang sini maka dia anan bilang cinta, suka. Sedang kalau berdekatan dengan wanita yang sana dia pun akan bilang suka, cinta. Bagaimana bisa memberdakan? Dan ketika pemuda ini menyeringai sementara gurunya juga tersenyum-senyum dengan konyol, karena tampaknya dewa metuk ranjang itu masih tak akan turun tangan. Maka pertempuran di sana kian menghebat dan baik Sin Mau. Sin ni maupun lawannya mempercepat gerakan dan tenaga mereka. Duk pelat. B.H.I. Kong Chiang bertemu Sin Mau, rambut sakti. Dua pukulan itu menggetarkan udara dan gumpalan rambut tiba-tiba sekeras toya, bukan main. Dan ketika dua nenek itu saling memekik dan menerjang lagi maka Fang Fang mulai pucat karena kesan mengadu jiwa mulai tampak. Dan karena dia mencintai Eng Eng dan akhirnya tentu saja harus memela gadis itu, menyenangkannya tiba-tiba pemuda ini berkata bahwa gurunya itu sebaiknya menolong nenek Lin Lin. Eh, ada apa begitu? Kenapa teorimu berubah? Hektometer, aku, aku lebih suka nenek itu, suhu. Karena aku sebentar lagi akan eminta bantuanmu untuk melamarkan muridnya. Si Eng Eng itu benar. Haha, bodoh, Fang Fang. Orang bercinta tak perlu diteruskan menikah. Ikatan rumah tangga hanya bakal membuat repot saja. Tidak. Kau jangan menjadikan gadis itu sebagai istri musah karena sebaiknya begini saja. Maksud suhu? Ya, main main saja, bocah. Bersenang-senang saja. Gadis cantik terlampau banyak dan kelakau akan jatuh hati pula pada yang lain. Tidak, aku mencintai yang ini, suhu. Aku tak bermaksud mencari yang lain. Haha, sombongnya. Setiap laki-laki memang bilang begitu, Fang Fang. Tapi begitu dijalani dua-tiga tahun maka pikiran pun akan berubah. Manusia itu tidak tetap, dan perkawinan sungguh mengikat. Sebaiknya kau begini saja dan seperti suhumu, tidak terikat hukum nikah-menikah karena kalau besok bertemu yang cocok lagi gampang. Gampang bagaimana? Gampang menggaetnya, Fang. Gampang bersenang-senang dan bergembira. Karena kalau dia tahu bahwa kau sudah terikat rumah tangga maka pilihanmu itu akan mundur, tak mau. Sebaiknya begini saja dan seperti suhumu, haha. Di sini istri dan di sana istri. Fang Fang terbelalak. Dia melihat ke gurunya ngakak tapi tiba-tiba berhenti, terkejut memandang pertempuran di depan karena tiba-tiba rambut dan lengan bertemu dengan amat kerasnya. Dua pukulan itu beradu dan sinar biru menghantam. Sinar hitam, gumpalan rambut yang kian besar dan berat saja. Dan ketika dua pukulan itu bertemu dan dua nenek ini melekat dan tak dapat melepaskan diri maka si Dewa Matukeranjang tampak terkejut dan berubah mukanya. Selaka, mereka akan mampus. Aih, minggir, Fang Fang. Aku harus bertindak dan ketika kakek ini berkelebat dan mementak maju tiba-tiba dua lengannya sudah terkembang di kiri kanan, menyebab dan memotong dua orang yang sedang mengadu jiwa itu. Nenek Lin Lin memang sudah mengerahkan BHI Kong Chiangnya sepenuh tenaga, disambut lawan yang juga tak mau kalah dan mengerahkan semua tenaganya. Dan karena masing-masing selalu berimbang dan selama ini tak ada yang kalah atau menang maka begitu mereka melekat dan mengadu pukulan maka pertandingan ini sudah menjurut keadu jiwa. Plak! Dewa Matukeranjang sudah bertindak cepat. Kakek ini berseru keras dan kedua tangannya menyiap. Dua pukulan sin kang itu dipecah dan Fang Fang terkejut melihat perbuatan gurunya. Saat itu dua nenek itu sedang saling gempur, kalau gurunya tak kuat justeru gurunya itu bisa celaka, tapi ketika dua nenek itu berseru tertahan dan ledakan keras membuat mereka terpisah tiba-tiba keduanya terpelanting ke belakang dan jatuh bergulingan. Mei Mei, sudah. Tak perlu bertempur. Dan kau, hentikan kemarahanmu, Lin Lin kalian berdua tak usah mengadu jiwa karena sama-sama kekasihku. Keparat nenek Mei Mei melengking, bergulingan meloncat bangun. Kau tinggal pilih aku atau dia, Cingbok. Bantu aku atau kau bantu dia. Benar nenek Lin Lin juga berseru keras, meloncat bangun. Kau tinggal pilih aku atau dia, Cingbok. Bantu aku atau dia dan dua nenek itu yang kembali sudah berteriak. Dan menerjang lawannya ternyata lagi-lagi bertempur dan tak mau sudah, bergebrak dan pukulan-pukulan mereka kembali bertemu dengan amat hebatnya. Rambut dan lengan yang sudah kebiruan saling bertemu, meledak dan engeng di sana terpental, terbanting roboh. Dan ketika dua nenek itu kembali melekat dan saling mengadu sinkang, mengadu jiwa, maka si dewa matuk keranjang ini tertegun dan lagi-lagi berubah mukanya. Keparat, kalian tak dapat diberi nasihat baik-baik kakek itu berkelebat maju, melepas pukulan jarak jauh dan kembali dua nenek itu memekik. Mereka terlempar dan lagi-lagi bergulingan marah karena niat adu jiwa mereka gagal, dihalangi kakek ini. Dan ketika empat lima mereka mengadu jiwa lagi namun si kakek selalu memisah dan membuat mereka terguling-guling maka dua nenek itu menjerit dan aneh serta mengejutkan mendadak mereka itu bersatu dan menerjang si dewa matuk keranjang. Keparat, kita bunuh dulu si Jahanam ini, meime. Kita keroyok dia. Benar, kita hentikan pertikaian kita dulu, B.H. Kong Chiang. Kita bunuh kakek ini dan keduanya yang sudah membalik dan bersatu menghadapi si dewa matuk keranjang tiba-tiba menghentikan permusuhan untuk menghadapi kakek itu, membuat si dewa matuk keranjang terkejut sementara Fang Fang sendiri di sana terbelalak. Pemuda ini melihat gurunya berseru keras namun dua nenek itu sudah menyerang. Dan ketika gurunya berkelit namun rambut di atas kepala Xin Mao Xin ini meledak dan mengejar gurunya itu maka B.H. Kong Chiang dari nenek Lin Lin juga menyambar dan meledak menghantam gurunya itu. Plak des. Fang Fang pucat. Dia melihat gurunya berteriak keras dan terlempar tinggi, menangkis dan rejungkir balik tertolak ke atas, melayang turun tapi dua nenek itu sudah mengejar dan melepas pepukulan-pukulan lagi, cepat dan ganas serta bertubi-tubi. Dan ketika gurunya tampak kewalahan dan menangkis lagi, masih di udara maka gurunya terlempar dan terpental lebih tinggi lagi. Des. Dewa matuk keranjang dibuat mengeluh tertahan. Dua wanita itu menyerangnya tak kenal ampun dan dia terlempar berjungkir balik, untung cepat mengerahkan Xin Kang dan mampu menahan dua pukulan dasyat itu, meskipun diri sendiri harus terlempar dan terpental di udara. Dan ketika kakek itu milayang turun dan mementak sambil mengibaskan lengannya ke kiri kanan maka kakek itu berseru agar dua nenek itu berhenti menyerangnya. Berhenti, atau aku akan merobohkan kalian robohkanlah nenek mei-mei melengking, penuh. Tantangan. Aku tak takut ancamanmu, Cimbok. Kau boleh robohkan aku atau bunuh. Benar nenek Lin-Lin juga berseru. Kau boleh robohkan atau bunuh kami berdua, Cimbok. Setelah itu kami akan menyelesaikan urusan kami sendiri. Hektomekar, keras kepala. Kalian keras kepala dan si Dewa Matuk Keranjang yang menjadi geram dan marah akhirnya berkelebatan menghindari pukulan-pukulan dua orang kekasihnya itu, mengelak dan menyelingap untuk akhirnya pukulan-pukulan sendiri mulai dilancarkan. Kakek ini membuat dua nenek itu marah karena serangan-serangan mereka selalu luput, kalah cepat dibanding kelitan kakek itu. Dan ketika mereka membentak dan melengking tinggi, menambah ginkang tiba-tiba tubuh keduanya berkelebat lenyap mengimbangi kakek ini. Baik, kita lihat siapa yang keras kepala, Cimbok. Kau atau kami dan keduanya yang sudah berkelebatan lenyap mengelilingi kakek itu tiba-tiba berseru berbareng menyatukan. Serangan, menampar dan memukul dan hebat sekali sepak terjang dua orang nenek ini. Mereka telah bersatu dan pukulan-pukulan atau serangan mereka tak ulah-ulah hebatnya. Ilmu meringankan tubuh yang mereka kerahkan sepenuh tenaga sudah membuat tubuh keduanya tak merupakan manusia lagi, melainkan bayang-bayang bagai iblis atau siluman saja. Dan karena gerakan dua nenek itu memang cepat luar biasa dan eng-eng tak mampu mengikuti mendadak gadis itu mengeluh dan terhuyung roboh, terbawa oleh penglihatannya yang kabur dan tiba-tiba pusing. Oh oh! Fang Fang terkejut. Dia melihat kekasihnya roboh dan duduk mendeprok, kepala dipegangi sementara tubuh menggigil hebat. Gadis ini tak kuat memandang dan terbawa berputar-putar oleh gerakan dua nenek itu, yang bukan main cepatnya. Dan karena gadis ini memang yang paling lemah dan tentu saja tak dapat mengikuti gerakan burunya atau nenek me-me maka Fang Fang sudah berkelebat dan menolong kekasihnya ini. Jangan dilihat, duduk saja bersilah. Eng-eng sudah melakukannya. Memang dia tak kuat lagi untuk terus-menerus menyaksikan pertandingan luar biasa itu. Kepandainya terlalu rendah dan mengamati jalannya pertempuran bakal membuatnya celaka sendiri. Rasa pusing yang hebat bisa meledakan isi kepalanya dan tentu saja itu berbahaya. Maka begitu Fang Fang mendekat dan berseru agar dia bersilah, menahan dan menyentuh kedua pundaknya maka gadis itu sudah menurut dan duduk bersilah, pucat. Jangan lihat pertandingan itu, diam saja di sini. Aku akan menolong suhu kalau suhu membutuhkan. Kau, kau mau terjun? Kau mau ikut-ikut di dalam sana? Aku dapat mengikuti dengan baik, eng-eng. Aku tak apa? Apa? Tapi mereka itu, ah, berbahaya, Fang Fang. Jangan ke sana dan temani saja aku di sini. Hektometer, aku tak dapat membiarkan suhu. Kalau dia terdesak pasti aku maju, eng-eng. Kau tak usah khawatir dan diam di sini saja. Eng-eng membuka mata, tapi tiba-tiba mengeluh. Oh, jangan, jangan, Fang Fang. Salah-salah subuhku marah dan kau dihajar. Tidak, aku dapat menghadapi subuhmu, eng-eng. Bahkan nenek meme itu pun aku sanggup melayani. Kau mau ke sana? Kalau suhu membutuhkan, Desder Fang Fang yang menghentikan omongannya mendengar pukulan di belakang tiba-tiba membalik dan menangkis ketika segumpal rambut menghajar diiring bentakan nenek meme, melengking dan menyerang pemuda itu karena Fang Fang menyatakan diri sanggup menghadapi dirinya, kata-kata yang didengar dan tentu saja membuat nenek itu marah. Juga B.H.I. Kong Chiang Chen Lin tapi ketika rambut terpental dan benar saja pemuda itu dapat menghadapi serangan nenek ini maka nenek itu memekik dan memaki-maki. Ching Bok, kau telah mengajari muridmu bersikap sombong. Airh, kata-katanya sungguh menyakitkan hati dan ingin kubunuh dia. Haha, tak perlu berang, si kakek tertawa. Kata-katanya memang betul, Meme. Kalau bukan gurunya lalu siapa lagi yang akan ditolong? Bukankah sepantasnya murid menolong guru? Haha, tapi tidak. Muridku tak perlu maju, Meme. Aku sanggup menghadapi kalian berdua dan akanku suruh muridku menonton saja lalu berseru agar Fang Fang tak usah khawatir dan duduk diam di situ. Hal yang membuat Fang Fang tersenyum maka gurunya itu sudah berkelebatan cepat menambah gintangnya sendiri, ilmu meringankan tubuh. Yang dua kali lebih cepat daripada nenek Lin Lin ataupun Meme. Lihat, sekarang kalian tak dapat menyentuh tubuhku, Meme. Boleh aku mengaku kalah-kalau bajuku tersentuh robek. Dua nenek itu terkejut. Si Dewa Matukeranjang tiba-tiba mengeluarkan kepandainya yang hebat dan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa sudah dipertontonkannya kepada dua nenek itu. Tubuhnya menyambar-nyambar seperti garuda beterbangan, ringan dan cepat seperti kapas tertiup angin. Dan ketika benar saja dua nenek itu tak dapat mengikuti kecepatannya dan mereka selalu terdorong bila hendak mendekat maka tubuh atau baju si Dewa Matukeranjang ini tak dapat disentuh. Keparat, kau jahannam busuk, cingbok. Kau laki-laki tak tahu mengalah. Haha, mengalah bagaimana? Bukankah aku tak membalas dan membiarkan serangan-serangan kalian menghantam tubuhku? Ayo, jangan putus asa, Meme. Dan kau tak perlu juga memaki-maki kakek itu berseru pada nenek Lin-Lin, minta agar nenek itu tak memaki-makinya karena sebaiknya menyerang terus. Tapi karena serangan-serangan mereka selalu gagal dan setiap pukulan menyambar tentu tubuh si Dewa Matukeranjang itu tertiup menjauh. Maka nenek ini menjadi marah dan mendelik tak keruan, temannya juga begitu dan nenek Meme mengumpat caci. Mereka merasa dipermainkan dan eng-eng yang akhirnya membuka matu dan melihat itu terbelalak, kagum namun menutup matanya kembali karena rasa pusing. Yang tiba-tiba kembali mengganggu dengan hebat, tak berani menonton sementara Fang Fang di sana tertawa gembira, kagum dan tentu saja senang karena gurunya dapat menghadapi dua nenek Li Hei itu, bahkan mempermainkannya. Dan ketika pertempuran berjalan lima puluh jurus sementara dua nenek itu basah kuyup oleh keringat yang membanjir akhirnya nenek Lin Lin membanting-banting kakinya sambil menangis. Cingbok, kau, kau jaihanam keparat. Ah, bunuhlah kami. Benar nenek Meme juga menangis. Kau tak boleh mempermainkan kami, cingbok. Kau bunuhlah kami dan jangan mempermainkan. Haha, kalian tak tahu kasih sayangku si Dewa Matukeranjang tertawa bergelak. Aku tak mungkin membunuh kalian, Meme, dan juga Lin Lin itu. Kalian berdua kekasihku, tak mungkin ku bunuh dan harus tunduk kepadaku. Tapi aku ingin mati, siap kau bunuh. Hektometer, bodoh. Siapa ingin mati dan terbunuh kalau sorga ada di telapak tangan kita? Tidak, kau terlalu emosional, Lin Lin kau selamanya keras kepala dan tak menuruti kata-kataku. Dan aku juga boleh mampus nenek Meme memekik. Aku tak ingin kau permainkan, cingbok. Hayo bunuh dan robohkan aku. Hektometer, yang ini pun keras hati. Sialan, kau tak pernah tahu kasih sayangku, Meme. Kalau kalian berdua ingin sama-sama begitu maka kalian benar-benar akan kurobohkan tapi lihatlah bahwa cintaku terhadap kalian masih tetap hangat. Siut plak dan Dewa Matukeranjang yang tiba-tiba berseru perlahan menolak rambut Meme mendadak sudah memutar lengannya dan menepuk pundak nenek itu. Lalu ketika nenek ini mengeluh dan kaget terhuyung mundur, terbelalak, karena tiba-tiba tubuhnya menggigil dan lemas tak berbertenaga Dewa Matukeranjang itu pun membentak pukulan nenek Lin Lin, menangkis dan menolak BHI Kongci yang hingga nenek itu menjerit. Lin Lin atau nenek ini terkejut karena pukulannya tiba-tiba ambiar, tak dapat mengendalikan dirinya lagi dan saat itulah Dewa Matukeranjang Tan Cimbok ini berkelebat. Di sampingnya, sebuah tepukan mendarat di punggungnya, perlahan tapi sudah cukup membuat seluruh tubuh nenek itu kehilangan tenaga. Sama seperti nenek Memei Nenek Lin Lin ini pun tertepuk sebuah totokan liai, totokan lembut namun yang pengaruhnya sudah cukup membuat mereka gemetaran keras. Dan ketika tanpa ampun mereka roboh terduduk namun Dewa Matukeranjang menyambar tubuh mereka berdua maka sambil tertawa bergelap kakek ini mendaratkan sebuah ciumannya di pangkal telinga dan leher. Lin Lin, kau tahu kesukaanmu. Nah, lihat ini lalu ketika si nenek mengeluh dan menggelinjang kakek itu berkata pada nenek Memei, dan kau, lihat ini, Memei. Inilah tanda cintaku dan jangan kalian marah-marah lagi, kap sebuah kecupan mendarat di leher nenek itu, tidak terlampau keras namun sebuah tanda merah telah terdapat di situ. Nenek ini mengeluh dan menggelinjang, terisak. Dan ketika dua nenek itu sama-sama roboh dan mereka tak berdaya dipelukan Dewa Matukeranjang tiba-tiba mereka terseduh dan memukul-mukul dada laki-laki ini. Cingbok, kau, kau terlalu. Kau jahat. Dan kau, ah nenek Memei terseduh-seduh. Kau masih ingat kecupan yang kusukai? Terkutuk, kau jahat, cingbok. Kau nakal dan selamanya membuat hati wanita tak keruan. Sudahlah, kakek ini tertawa-tawa, tersenyum lebar. Bukankah kalian sama-sama mendapat bukti tanda cintaku? Nah kita sama-sama bukan anak muda lagi, Memei. Tak perlu cemburu dan tua-tua macam kita harus bersatu lalu, mencium dan membelai nenek Lin-Lin kakek ini membujuk, dan kau tak perlu naik pitam. Dari dulu kau sudah tahu sepak terjangku, Lin-Lin yang ini aku suka sedang yang itu pun aku cinta. Hayo, kalian berdamai dan tidak bermusuhan lagi. Fang Fang tertegun menggeleng-geleng kepala. Nenek Lin-Lin dan Memei yang tadi beringas dan penuh nafsu membunuh mendadak saja sudah menjadi lunak dan jinak di tangan gurunya itu. Mereka saling pandang dan rupanya sudah sama-sama maklum, mengangguk dan tiba-tiba tersenyum lebar. Sikap bermusuhan tiba-tiba lenyap dan mereka rupanya menyadari keadaan. Dewa Matukeranjang ini memang selamanya begitu, suka membagi cinta pada wanita-wanita cantik dan itulah sebabnya dia dijuluki Dewa Matukeranjang. Dan karena mereka juga sudah tidak sama-sama muda lagi dan tak perlu kiranya rasa cemburu yang berlebih-lebihan mendadak mereka sama tertawa dan mencium. Pipi si Dewa Matukeranjang itu. Cingbok, kau memang nakal. Kau sungguh perayulung. Ah, Jahanam kau dan keduanya yang tertawa dan mencium dengan lembut dan mesra akhirnya minta diturunkan dan eng-eng yang melihat itu segera menjadi tersipu merah. Dia sudah membuka Matuk kembali karena pertandingan berhenti, tertegur dan semburat melihat Dewa Matukeranjang diciumi dua nenek cantik. Satu di antaranya adalah Subonya, gurunya sendiri. Dan ketika dia melihat kakek itu terbahak gembira dan balas menciumi kekasihnya sambil menurunkan mereka maka Fang Fang berkelebat dan bersorak. Suhu, kau hebat. Kau telah mempergunakan silat naga merayu Dewi yang sempurna sekali. Ah, apa katanya nenek Lin Lin tertegun, terkejut. Bocah ini bicara apa? Haha, tak perlu digubris. Lin Lin muridku itu bicara melantur dan sebaiknya ku tendang di akakek itu membalik, menendang Fang Fang dan mencelatlah pemuda itu oleh tendangan gurunya. Fang Fang terkejut tapi segera mendengar suara gurunya bahwa tak perlu dah menyebut-nyebut itu. Itu rahasia mereka, kaum lelaki. Dan ketika pemuda ini bergulingan tapi segera sadar bahwa hal itu memang tak usah diketahui nenek-nenek ini maka Fang Fang yang tersenyum mendengar suara gurunya lewat coan imjib. Bit, ilmu mengirim suara dari jauh, itu sudah meloncat bangun melihat gurunya terbang ke puncak, membawa dua nenek-nenek cantik itu. Fang Fang, kau bersenang-senanglah bersama bocah perempuan itu. Jangan ganggu kami. Tapi, eh Fang Fang terkejut, sadar. Aku ingin melamar gadis ini, Suhu. Mintakan dia pada gurunya. Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami.